Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Odina, berikut catatan redaksi. Intro Pemirsa jempatan penghubung antar desa dan kecamatan di Desa Pematan Cering, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi, Jepol. Kerusakan jempatan besi ini dikeluhkan oleh pengguna jalan. Kondisi jempatan besi di Desa Pematan Cering, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi ini sangat memprihatinkan. Jempatan yang menjadi akses utama penghubung lima desa dan dua kecamatan di Moro Jambi itu tampak rusak. Pada bagian lantai jempatan, tampak ada lupa menganga. Selain itu, sebagian lantai jempatan lainnya juga terlihat lepas. Kondisi kerusakan jempatan yang dipangun pada tahun 2012 ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Menurut warga, lupang di tengah jempatan membahayakan pengguna jalan yang melintas terlebih pada malam hari, karena tidak adanya fasilitas penerangan di lokasi ini. Keberadaan lubang di tengah jempatan ini juga nyaris memakan korban jiwa. Lantaran adanya pengguna jalan yang terperosok ke dalam lubang, kerusakan jempatan menghubung yang menjadi urat nadib perekonomian dan akses pendidikan masyarakat ini terkesan luput dari perhatian Dinas PUPR Moro Jambi. Kita bisa kejubles ke dalam sungai, jelasnya. Apalagi yang udah ngaji pulang lagi ngaji kan pakai mohon ke sepeda. Merakanya cepat terbaik lah, yang baik lah, yang lebih baik dari inilah. Jadi terbaik kan kadang terbaiknya cuma salah-salah baiknya. Untuk jembatan yang ada di sungai putih, yang itu itu jembatan sungai putih itu tuh. Jembatan sungai putih saat itu memang kondisinya memang sudah agak memprihatinkan. Kondisi yang jembatan itu yang dari pelat, yang saat ini memang sudah sangat-sangat memprihatinkan. Mas koordinasi pun sudah kami sampaikan ke pihak kabupaten, dalam hal ini PUPR, Kabupaten Moro Jambi, untuk jembatan tersebut. Karena mereka pasti sangat mengetahui, karena jembatan itu adalah penghubung satu-satunya untuk desa Tantan, Kedotan, Keranggan, Lantau Majo, itu tuh jembatan itulah, di jembatan yang ada di desa Pematang Jering tersebut. Selama ini, masyarakat dan pemerintah desa Pematang Jering telah berupaya melakukan perbaikan jembatan besi yang rusak dengan cara swadaya. Namun upaya perbaikan yang dilakukan tak bertahan lama, jembatan kembali rusak lantaran banyaknya kendaraan yang melintasinya. Yang pemirsa belasan jembatan penghubung antar desa kerap rusak di Kecamatan Pengapuan dan Kecamatan Senyara, bahkan kondisinya sangat miris, sebab beberapa titik jembatan rusak dan terlihat lantai jembatan rapuh atau berlombang. Karena lantai jembatan tersebut terbuat dari besi plat, warga berharap jembatan segera diperbaiki. Belasan jembatan penghubung antar desa dan kecamatan yang ada di Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Senyarang kerap rusak dan berlombang. Jembatan penghubung tersebut lantainya masih terbuat dari plat besi dan kerap rusak maupun bergarat, sehingga sangat membahayakan bagi pengendara, terutama bagi pengendara roda dua. Salah satu pengendara motor, Fauzi mengatakan dirinya setiap hari melintasi jembatan yang terbuat dari besi ini. Selain itu diakuinya, jikapun diperbaiki, namun hanya seadanya saja. yakni lantai jembatan yang merubang hanya di las dan ditampak plat besi saja. Ini mungkin setiap hari kayak gini lah bentuknya ya? Iya. Walaupun rusak, kadang ditampal kayak gitu ya? Iya, ditampal kayak gitu ya. Tapi sering rusak lah ya? Sering lah. Ini berapa desa kalau kita ke situ nih? Antar desa kalau jembatan nih? Ke sana? Banyak juga jembatan. Ada belasan nggak jembatan nih kalau dihitung? Iya, banyak. Berarti memang kondisi seperti ini lah terus ya? Iya, seperti ini lah. Paling kalau itu di anulah. Dirapikan, kadang rusak lagi ya? Hal senada juga dikatakan Teti, meski lantai jembatan yang terbuat dari besi pelat, kerap rusak dan berlubang, ia dan warga lainnya tidak mampu berbuat banyak sebab walaupun kerap dilas dan diperbaiki, dipastikan tidak akan bertahan lama. Harapan besar masyarakat di dua kecamatan tersebut, minimal lantai jembatan bisa dicor, semen, sehingga kualitas lantai jembatan akan bertahan lama. Sekarang diperbaiki semua pemerintah, ditinjau, lanjutin jerambah. Ya, jembatannya ya? Jembatannya tuh di tengok. Aktivitas untuk hilir mudik. Masyarakat lewat sini terus lah ya? Masyarakat lewat sini, karena cuma ini jalannya selain jalan tahu. Berarti kita sering lah lewat sini ya? Sering. Tapi kalau kita lihat ini, sering juga ada orang kadang kecelaka jatuh, kalau tengok jembatan licin atau apa kan ya? Kan kalau orang dari jauh tuh kan gak nampak lobang tuh bisa keplosok, masuk lobang gitu. Harapannya ya segera diperbaiki. Pemirsa jembatan pari kompong yang terletak di jalan seri Sudewi, kota Kuala Tungka sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak baut jembatan banyak hilang diduga dicuri orang. Tak hayal ini pun membuat kekhawatiran tersendiri bagi warga sekitar dan pengguna jalan. Sebab kendaraan tonal C besar kerap melintasi jembatan tersebut dan ditakutkan jembatan akan amruk. Hampir satu tahun jembatan pari kompong telah selesai dibangun oleh pihak balai pelaksanaan jalan nasional atau BPJN. Namun sayangnya meski telah selesai dibangun, agar tetapi kondisi jembatan masih dikeluhkan warga sekitar. Pasalnya bau jembatan maupun tekstur kondisi jembatan kian memprihatinkan. Ini dapat dilihat dari baut di bawah jembatan yang banyak hilang dan kondisi dinding jembatan juga banyak retak. Hal ini pun menjadi keluhan bagi warga sekitar jembatan. Diungkapkan oleh Anton, salah seorang warga sekitar, bahwa kondisi baut jembatan yang hilang sempat menjadi perbincangan hangat warga Kulatunggal. Bahkan hampir sepekan terlihat baut jembatan hilang diduga dicuri orang yang tidak beritahu jawab. Meski tidak terlalu banyak baut-baut jembatan hilang, namun ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi warga sekitar. Sebab baut tersebut dapat dibuka atau mudah dicuri malik. Dengan kejadian ini, ia berharap pihak balai dapat segera memperbaiki jembatan tersebut. Sebab selain baut jembatan hilang, jalan jembatan juga kondisinya rusak dan berlubang. Sehingga juga kerap terjadi kecelakaan, terkhusus pengendara roda dua. Kalau cemas itu pasti bang, karena kan di sini memang pas jalan untuk lalu-lalang. Jalan lintas ya? Ya, jalan lintas. Buat mobil besar kan sering lewat sini bang. Apalagi pas ini ada kejadian juga baut-bautnya banyak hilang. Jadi itu dia bang, kecemasan masyarakat juga pasti ada. Dan juga kerusakan jalan ini kayaknya kurang di... Amrat juga? Iya, kurang dirapikan. Nah, dirapikan lah kalau bisa bang, karena juga sering jadi kecelakaan juga bang. Hal senada juga dikatakan Sah Rudin. Yang berharap pihak balai pelaksanaan jalan nasional atau BPJN cepat tanggap. Sebab jembatan parit kompong tersebut merupakan jembatan andalai masyarakat Kuala Tunggal. Karena jembatan tersebut merupakan akses penghubung menuju pusat kota Kuala Tunggal. Harapan kita mungkin untuk baut hilang nih cepat segera ada perbaikan lah ya? Iya, maunya begitulah cepat diperbaiki kan. Kemudian dipasang balik lagi kan. Baut-bautnya ya? Iya. Mungkin kalau ini nih tonasi besar juga, jalan lintas juga lah ini ya? Mubil-mubil besar lewat sini semua ya? Iya, sebagian lah. Karena tangan sekali, mubil pusu kan harus sekali-kali masuk. Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporkan. Ya, pemirsa hujan dengan intensitas tinggi yang mengkuyuri wilayah Moro Jambi, mengakibatkan ruas jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Kejamatan Mestong, tempatnya di Nyokan terendam banjir. Terpantau di lokasi banyak kendaraan milik warga yang mokok, dan informasi ini menutup berjumpaan kita kali ini. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Sampai jumpa lagi. Ruas jalan Kabupaten Moro Jambi yang menghubungkan antara wilayah Kejamatan Mestong dengan Kejamatan Sungai Pahar kembali di landa banjir, akibat luapan air Sungai Nyokan. Ketinggian air diperkirakan 20-30 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Terpantau di lokasi banyak kendaraan roda dua yang terjebak dan mengalami kerusakan di tengah badan jalan. Ruas badan jalan yang terendam diperkirakan sepanjang 50 meter. Untuk mengantisipasi agar kendaraan yang melintas tidak merosot dan macet di tengah banjir, petugas dari TNI Dampori di wilayah tersebut terlihat memandu warga yang melintasi akses jalan Kabupaten Moro Jambi tersebut. Menurut keterangan warga setempat, bencana banjir yang merendam jalan Kabupaten ini sudah sering terjadi dan diperparah dengan luapan air Sungai Nyokan, Kabupaten Moro Jambi yang selalu meluap ke badan jalan saat intensitas hujan tinggi di wilayah Hulu Provinsi Jambi. Banjir yang terjadi secara tiba-tiba dan merendam jalan Kabupaten Moro Jambi ini terjadi peningkatan sejak Kamis Dinihari. Warga diminta untuk waspada dan berhati-hati jika melalui akses jalan tersebut. Untuk sementara korban jiwa belum ada dan kerugian materi baik rumah yang terendam, sampai saat ini kami berkondensi bersama desa setempat, Kadus dan RT untuk sementara belum. Hingga saat ini luapan air diprediksi akan masih terus meningkat seiring dengan intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah Hulu Sungai di Kabupaten Moro Jambi. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, Melaporka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!